terus lanjut ke kontur ya teman-teman ini konturnya kamu mau pakai bedanya warga yang paling gelap kayak gini tapi yang paling gelap jadi warnanya warna coklat tua jadi ini ya di bagian sini terus ini sama di sini ya kalau yang gendut lagi nggak apa-apa ya dia di agak banyakin ya karena dia beda jadi insyaallah enggak yang hitam banget gitu ya terus aku mau ngegasin lagi nih kontur yang luar-luar aja ini sini sini gitu aku pakenya tapi udah nggak kelihatan pakai will you you yang kontur Hai jadi dia biar bergradasi gitu loh yang nyatok kalau coba di ini berarti luar-luarnya aja enggak sampai dalem kan dalemnya tadi udah diudar nih ini biar dia kayak ada gradasin ya oke gitu ya sininya yang tadi yang garisnya di sini cukup beda abis itu aku pakai gloss on dari makeover yang nomor 6 tapi sebenarnya itu juga tergantung kuasnya sih bentuk kuasnya seperti apa ya ada yang bisa di geser ada yang bisa di tap Ayo mau ngasih gel dulu alis yang tadi udah tak bentuk pakenya aku pakai aja yang cokelat ngikutin garis rambut alis ya enggak boleh jadi satu arah ini dipakainya cuma di dari ujung ya berikutnya 3-4 aja 3-4 dari alis hai 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 dipenang aja itu mau tak kasih eyeshadow bukan eyeshadow di kayak kontur gitu loh yang tadi buat ngontur pipi Oke dari you yang tadi kontur itu ya cuma buat membawarkan aja ya Hai biar gradasinya ada di bawah alis takkan selector ini kan dah dah finish nih alisnya kanan kiri sama terus bawah di sini takkan selector sampai ke kelopak jadi biar lebih cerai buat kelopaknya aku biasanya pakai kontur dulu Hai jadi aku pakai kontur yang eh apa tadi kayaan yang berbisnya membentuk kayak bulan separuh gitu lho sejarah di sana Hai kasih AC dutupak jaringnya ribu di yang tadi udah dikasih base ya warna yang coklat satu tingkat lebih muda dari yang diambil tadi ke pinggir di bawahnya itu dia setelah lingkarannya tadi itu sampai dia gak ada barisnya jadi harus sabar sampai membawar ya puter ya kak ya tekniknya nah kalau udah ke sini ini aku mau ngasih glitter Sephora yang warna kayak gini jadi ini ya di yang pertama base-nya tadi loh ini gak usah sambil oke jadi di yang sini sini dulu kirangi ya sini tuh cuman kayak sisa-sisanya aja habis itu tak glitter ini kan cuman glitter ini kan cuman glitter itu glitter ya pada yang ini yang tadi terus ini aku mau kasih glitter biar agak nyebar gitu loh teksturnya aku mau ngasih belum mata sebelumnya mau tak kasih eyeliner ini eyeliner spidol di ini ya ini ya tepat di atas dilu mata asli ini pad pad terus di len Ini bulu matanya satu layar Kak Dua Oh dua layar nanti Tapi gak pake bulu mata 3D Enggak ini sebenernya agak 3D sih Jadi aku pake kayak ini siang kaya tau Tapi 3D nya tipis Nah Buka mata kan dia sempurna dulu Musung gak? Enggak Kalau enggak Nah ini Sampai harus kering jalingnya Kalau enggak nanti dia gak bisa nai Mau tak kasih bulu mata lagi Tapi dibastikan dulu dia gak nusup dan nyaman gitu loh Nanti takutnya kalau udah dobel Terus nusup kan harus membokar lagi Betul Ini layarnya yang kedua Sejajar atau agak mundur dikit Agak mundur dikit Nanti kita gunting Yang bagian Silakan Terus abis itu aku mau Jahit ya Kalau kataan gue ini jahit Jadi mau tak lekatin gitu loh bulu mata aslinya Atau bulu mata yang palsu Jadi bulu mata aslinya maut aku lagi Terus mau aku angkat Aku mau angkatnya pake sisir ini tapi Ini Sisa-sisir ini Putuk Ini Sisa-sisa wingnya Lalu diangkat Nah aku mau motong Di ini ya Yang agak panjang-panjang ini mau tak dikit Jadi arahnya gunting tetap kayak gini Guntingnya berarti lurus gitu Ini yang disegizak-segizak itu diselah-selahnya gitu Jadi kayak ngacak gitu loh potongnya Gak ada aluran Terus aku mau ngasih sedo bawah mata Pakai warna yang sama kayak biasanya tadi ya Jadi atas sama bawah harus sama Terus ini tak satu ini Dari sini Habis itu depan terkasih dari vokalu ini Jadi kayak eyeshadow tapi yang biasanya kering Ini mau tak kasih elektronik Ini sambungan Mau tak bawarin lagi pake cepat muda Jadi biar ada gradasi itu loh Dari warna yang putih ke coklatuannya Di bawahnya yang warna ini Jadi biar ada gradasinya Mau tak timpa lagi pake beda padat yang terang Dan setelah itu aku mau ngasih ini Kayak kayak highlight Giter-giter gitu loh Kayak sampai atas Jadi bagian pojokannya aja Untuk finishing Cuma di pojok aja ya Belum mata bawahnya tuh aku pake flyer Yang ini Flyer yang nomernya gak ada Oh nomer 10 Aku potong ya ini udah jadi 4 bagian gitu Tapi terserah sih kayak gitu tuh gak harus Itu ntar dipake semua Atau ada yang Aku menyesuaikan mananya Karena matanya kan beda-beda nih Matanya kayak gede itu Di sini aku mau Blast on lagi Tapi ini aku mau pake warna yang muda itu loh Jadi beri gradasi Dari sini Terus habis itu Mau tak kontur hidungnya Kan tadi udah dikontur nih Tambahin lagi dikit Biar Coba buat sini Terus habis itu Bagian tengah Tengah ini Aku mau ngasih Kayak Warna yang agak putih gitu loh Biar Agas Boleh deh Pake warna apapun Faktor ini Aku mau ngasih di Sini Sini Ujung hidung dulu Ini tengah tak kosongin ya Ini tengah hidungnya aja Oh hidungnya gak ada Nggak Terus Di Sini Mata Tengah mata Sampai Sini Abis itu aku mau brush pake Brush yang agak gede gitu Kita gak boleh ke atas Kita lihat dulu ya Misalnya dia berjawab Kita gak boleh Terlalu banyak Lurus aja ya Rambung Habis itu lipstick Tapi lipstick aku mau pake S-nya dulu Lutup base-nya ya Oke Masih ini apa? Coklat? Tergantung sih Aku biasanya agak Agak ini Gak gede gitu loh Kan disini gak jadi Nah Nah disitu aku mau ngasih Lipstick Dasaran dulu Tapi yang gak full ya Ini ya Jadi cuman kayak Sini-sini aja Tinggi ya Kenapa? Ini ya Kenapa? Karena tengahnya Mata umur Aku ngombernya pake Orange Yang belum kena listrik Yang belum kena listrik Yang dasar tadi Ya Yang belum kena listrik abis itu aku mau ngasih lip gloss di bibirnya biar apa? biar lipis gelir biar lipis gelir di dasah biar ada essence ini essence warnanya agak pink sih enggak sih, enggak sebenarnya putih, enggak program kungan air 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati